Beberapa fakta yang menarik mengenai Ananda Ferala Prayoga Apa saja fakta-fakta menarik itu, simak videonya Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kami, Suka Jalan bersama Mbak Septi Suka Jalan Halo teman-teman, kali ini Mbak Septi akan membahas beberapa fakta yang menarik mengenai Mas Ferala Prayoga, idola kita Kali ini Mbak Septi akan menarikan beberapa fakta yang menarik Yang mungkin kalian belum tentu semuanya mengetahui fakta-fakta menarik ini mengenai Mas Ferala Sebelumnya, Mbak Septi Suka Jalan akan flashback atau mengulang kembali beberapa video mengenai Anak Lananya Mbak Mbak Falof Yang dulu itu ngamen di pasar-pasar, Masya Allah banget ya Sampai saat ini, sampai terkenal memiliki lagu sendiri dan juga Masya Allah, Mas Warel Mandiri Oke, kita akan melihat cuplikan dulu di awal video ini Kita akan lihat cuplikan Mas Ferala saat ngamen di pasar Biar kita lihat videonya Nah, jadi dahulu itu Mas Ferala itu ngamennya bersama bapaknya, yaitu Pak Joko Dulu ngamen itu menggunakan drum kecil gitu ya Speaker, speaker kecil teman-teman Yang digendong bapaknya, digendong bapaknya Mas Ferala Kemudian Mas Ferala yang menyanyi Nah, ini ada lagi cuplikan video lagi Mas Ferala menyanyi Ini Mas Ferala masih kecil banget teman-teman Dipanggil Pak Jokowi itu kelas 5 mau naik kelas 6 Berarti ini kemungkinan masih kelas 3, kelas 4 SD teman-teman Sekecil itu Mas Ferala sudah bergelut dengan dunia ya Dunia menyanyi di pasar, ngamen Masya Allah Sudah Niatnya itu memang untuk keluarga teman-teman Masya Allah banget ya Mas Ferala Nah, jadi memang sejak dahulu Mas Ferala itu hidupnya dalam kondisi yang kurang mampu ya teman-teman Untuk membeli tempe saja Masih ngutang teman-teman Sering ya, dulu itu Mas Ferala di Di hujan media bahwa Mas Ferala ngutang tempe Makan dengan garam Misalkan dengan sambal saja dan garam seadanya Dan membeli tempe saja harus ngutang teman-teman ya Makanya ini adalah tekadnya Mas Ferala Tekad yang sangat kuat dalam dirinya Jadi bukan bapaknya ya Bukan bapaknya Mas Ferala yang mengajak Ferala untuk nyanyi di pasar, ngamen Tapi memang keinginan sendiri dari dalam dirinya Mas Ferala Yang bertekad ya Agar keluarga itu bisa Agar bisa makan dengan ayam katanya Agar bisa menikmati hidup yang lebih baik lah Kata Mas Ferala Jadi memang kegigihan Mas Ferala itu sudah tumbuh sejak video teman-teman Nah ini ada video lagi Nah ini Ini Mas Ferala kalau dulu ngamanya di pasar itu seperti ini teman-teman Di pertigaan, di perempatan Jadi nyanyi sambil bawa mic sama speaker kecil Kemudian ada Biasanya ada ya buat wadah tempat nyawernya itu teman-teman Nah gitu teman-teman Mas Ferala sedek banget ya kita Mas Ferala duduknya di kursi Kursi plastik itu bawa kursi plastik Kemudian ada speaker kecil Kemudian diatasnya dikasih Untuk ada uang gitu ya teman-teman Jadi orang kasih itu gak kasihkan ke Ferala Jadi masukkan ke dalam tempat itu teman-teman Nah seperti itulah Mas Ferala yang dahulu Mas Ferala saat ini Mas Ya Allah sangat jauh berbeda dengan Mas Ferala yang dahulu Dahulu untuk beli TP saja susah Saat ini Mas Ferala luar biasa Alhamdulillah bisa membeli apa yang dia inginkan Sekecil itu bisa membeli apa yang dia inginkan Dan juga bisa menyenangkan Membahagiakan keluarganya Jadi Mas Ferala saat ini sudah bisa dari dulu ya Dari awal Mas Ferala bisa beli Benda motor, kemudian beberapa mobil Kemudian bisa merenovasi rumah keluarganya Kemudian Mas Ferala juga sudah punya rumah pribadi Rumah-rumah yang dikhususkan untuk Mas Ferala Dan ini privasi ya Kami YPS dan juga semuanya Tidak bisa mempublikasikan di mana lokasinya Yang pasti Mas Ferala saat ini sudah memiliki rumah pribadi Kemudian ada juga rumah yang baru dikhususkan di samping warung Dan juga tanah kosong Yang sebelumnya itu kebur jeruk Kemudian sekarang disulat menjadi warungnya Mas Ferala Yang ada tempat dilihatnya juga kolam ikan Masya Allah sekali Luar biasa Luar biasa sekali Mas Ferala itu bisa menyenangkan keluarganya Mas Ferala juga ikut membahagiakan sekitarnya Seperti teman-teman kreator dan yang lain sebagainya Masya Allah banget Anak-anaknya, mak-mak follow semuanya Bisa sampai seperti saat ini Berkat kalian semua Terima kasih teman-teman follow semuanya Mak-mak follow, mak-mak semuanya Terima kasih yang sudah support Ananda Ferala Prayoga Sampai saat ini Ini kita mau kasih info ke kalian Beberapa fakta yang menarik mengenai Ananda Ferala Prayoga Apa saja fakta-fakta menarik itu Simak video-nya Yang pertama Ferala Prayoga Biasanya di rumah dipanggil dengan Siapa yang tau? Yah Mas Payeng Payeng Mas Payeng Jadi Ferala Prayoga itu kalau di rumah Panggilan akrabnya Panggilan kecilnya itu namanya Payeng Misalnya Bu Siti Tetangga-tetangganya Keluarganya Seperti kakak-kakaknya Itu manggilnya Manggil kesayangan itu Payeng Nah Ini juga ada fakta yang menarik Bahwa Mas Ferala Prayoga ini Dalam ijazahnya itu bukan Ferala Prayoga namanya-namanya Kalau kalian Pasti ini kalian Pasti banyak yang belum tau Jadi Kemarin Mas Tuk Rangkotentum Mbak Suka Jalan Di TPP Ini ya Ijazah ya Tapi kok namanya beda gitu ya Jadi namanya Mas Ferala itu Di Ijazah ini Tunggu Ferala Prayog Yo Ferala Prayog Yo Teman-teman ya Bukan Ferala Prayoga Tapi Ferala Prayog Yo Di nama ijazahnya Ini fakta yang sangat menarik Pasti kalian belum banyak yang tau ya Kemudian ada lagi Mas Ferala lahirin tanggal berapa? Tanggal 8 Bulan 8 2010 Teman-teman Tanggal 8 Bulan Agustus besok Mas Ferala akan Ulang tahun yang Ke-14 tahun Masya Allah Bagaimana nanti ya Kekegiatan YPS Dan juga keluarga Mas Ferala Akankah Mas Ferala Sewaktu ulang tahun Akan berada di Jakarta Masih berada di Jakarta Apakah sudah pulang ke rumah? Nah Siapa yang tau? Tulis di kolom komentar ya Semoga aja Waktu tanggal 8 Bulan 8 Mas Ferala bisa di rumah Dan kita bisa merayakannya Teman-teman YPS Dan juga keluarga Dan juga teman-teman Follow Bagaimana Kita akan Men-suppress seperti apa ya Mungkin ada ide-ide teman-teman Follow semuanya Tulis di kolom komentar ya Tanggal 8 Bulan 8 Besok 2024 24 Ulang tahun yang ke-14 Kemudian Mas Ferala ini adalah Anak dari Pak Joko Sunyoto Dan Ibu Siti Mujayana Teman-teman Nah Mas Ferala tuh sering Sering manggil bapaknya Dengan nama Bapu Nama kesayangan Ke ayahnya Namanya Bapu Manggilnya selalu Bapu Meskipun kakak-kakaknya juga Manggilnya ke Pak Joko itu Bapu teman-teman Nama kesayangan Manggilnya untuk Ayah Bapu Kemudian Mas Ferala ini adalah Fakta yang selanjutnya Pas Ferala ini adalah Anak ketiga Dari empat bersaudara Anak yang pertama Namanya Mbak Delvia Mbak Delvia saat ini Lagi Menetap di Pasuruan Bersama suaminya Yaitu Kak Vandi Dan Anak yang kedua Ada Kak Vanus Kak Vanus ini adalah Anak yang kedua Yang pertama tadi cewek sendiri Teman-teman ya Anak pertama Yang kedua Kak Vanus Kak Vanus ini saat ini Yang menjaga Warungnya Mas Feral ya Warung mirip Mas Feral Sekarang Yang dijaga Kak Vanus Kejadiannya Kak Vanus Sekarang menjaga warung Menjaga tempat beliat Semoga Lancar Usahanya Amin Kemudian yang ketiga Ya ini adalah kita Mas Feral Prayoga Atau Mas Pagen Atau kalau di Ijazah ya Nama Resminya Feral Prayog Yo Feral Prayog Yo Kemudian Yang keempat Yang terakhir Itu Cowok lagi Namanya Adik Firman Nah saat ini Adik Firman Yang masih berada Di SD ya SD dulu Mas Feral Sekolah disana SDN Negeri 1 Keputukan Solon Nah itulah Keempat Saudara Bersaudara Dari Keluarga Mas Feral Kak Vanus Mas Feral Dan juga adik Firman Kemudian saat ini Fakta selanjutnya Yang mungkin Teman-teman harus Dijelaskan ya Bahwa Mas Feral itu Saat ini Kelas 8 Di SMP Negeri 1 Keluring Dan Mas Feral ini Mendapatkan Fasilitas Untuk Pembelajaran Secara daring Karena Mas Feral ini Termasuk dalam Golongan Berprestasi Teman-teman Jadi Di sekolahan Mas Feral itu Memang ada Metode Pembelajaran daring Untuk siswa-siswa Yang Berprestasi Tidak hanya Mas Feral Tapi ada juga Beberapa Siswa atau Murid Yang sekolah Disana Mungkin Tidak bisa Tetap muka Ada Olimpiade Misalkan Atau ada Kejualan tertentu Itu memang Ada Ada metode Pembelajaran Secara daring Tidak harus Atap muka Karena Berprestasi Kemudian Ada Acara tertentu Yang mengharuskan Mereka untuk Pembelajaran Atap muka Memang ada Metode seperti itu Teman-teman Termasuk Mas Feral Salah satunya Alhamdulillah Mas Feral ini Adalah termasuk Siswa yang Berprestasi Di sekolah Jadi mendapatkan Fasilitas Pembelajaran Secara daring Jadi mas Feral tetap Sekolah Kalau di luar kota Daring Metode Menggunakan Daring Kalau di rumah Biasanya mas Feral Bisa tata Muka Seperti itu Teman-teman Nah Begitulah Fakta-fakta Yang menarik Yang Mbak Satri Suka Jalan Sampaikan Bisa sampaikan Ke kalian Menurut kalian Apalagi Tulis di kolom Komentar Dan juga Mbak Suka Jalan Ingin Meminta Ide ya Semoga saja Mas Feral Di tanggal Ulang tahunnya 8 Agustus Bisa Di rumah ya Teman-teman Mungkin teman-teman Ada ide yang menarik Untuk Mas Feral Kesayangan kita Anak-anaknya Mak-mak Falof Menggunakan Apa ya Kita mau Ada yang Acara apa Tulis idenya Di kolom Komentar Nanti Kita bisa Pertimbangkan Enaknya Di ulang tahun Over ini Bikin kejutan apa Tulis di kolom Komentar Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menonton Cukup sekian Video dari Mbak Suka Jalan Terima kasih Yang sudah Menonton Jangan lupa Yang belum Subscribe Tolong subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax